Intro Hidup manusia selalu diwarnai kebaikan dan keburukan. Menurut ajaran agama, keburukan berasal dari setan. Manusia kerap terjerumus dalam jebakan setan untuk berbuat kejahatan. Bukan itu saja, manusia bahkan ada yang mengaku memuja setan demi mendapatkan apa yang diinginkannya. Pernahkah kalian berpikir bahwa di dunia ini ada sekelompok manusia pemuja setan? Bagaimana rasanya jika kalian bertemu dengan sekelompok pemuja setan? Dan apa pendapat kalian tentang kelompok ini? Berikut ini saya akan membahas tentang seorang penyembah setan yang begitu terkenal sehingga dibuatkan filmnya yang berjudul The Devil You Know. Tadinya saya pikir kisah ini hanyalah sebuah adekan film saja. Namun, ternyata tokoh Algaard ini benar-benar ada di kehidupan nyata. Tapi sebelum saya membahasnya, kalian perlu mengenal lebih dulu serupa apa sih kelompok pemuja setan itu? Pemuja setan adalah sekelompok orang-orang yang tidak mempunyai aturan-aturan dalam hidupnya. Mereka beraktifitas sesuai apa kata hatinya tanpa memandang perilaku yang mereka lakukan itu salah atau benar. Mereka selalu merasakan adanya bisikan-bisikan yang membuat perintah dan seolah-olah hal itu nyata dan dihidupkan. Serupa menerima wahyu dan harus dilaksanakan dengan sesegera mungkin. Seperti halnya, kisah yang akan saya ceritakan ini. Dan ini adalah kisah nyata yang pernah mengembarkan di negara Amerika. Langsung saja saya akan memperkenalkan pelakon kisah ini. John Alexander Lawson lahir di San Francisco, California pada 12 Agustus 1978. Kemudian pindah ke Slemons, North Carolina bersama ibunya. Kisah masa kecilnya bervariasi. Ada yang menyatakan kalau dia adalah seorang anak kecil yang baik hati. Ada pula yang mengatakan bahwa dia adalah orang yang tidak bersemangat dan begitu tempera mental atau emosional. Hal ini dikarenakan dia banyak mengkonsumsi obat-obatan dan alkohol lebih dini dari usia yang sebenarnya. Dia berbicara tentang apa yang dia temukan tentang kehidupan awalnya. Dia memberitahu orang-orang bahwa dia berasal dari Irak. Dia memberitahu orang-orang bahwa ayahnya adalah seorang pendeta tinggi. Hal-hal yang mungkin menunjukkan awal dari penyakit mental, melukai hewan, mengkonsumsi alkohol, dan obat-obatan pada usia yang sangat dini. Ibunya Cynthia Lawson mengatakan masalah kesehatan mental putranya dimulai sejak dia masih kecil. Dia telah didiagnosis dengan skisofrenia dan agoropobia. Skisofrenia adalah gangguan mental yang terjadi dalam jangka panjang. Gangguan ini menyebabkan penderitanya mengalami halusinasi, delusi, kekacauan berpikir, dan perubahan perilaku. Gejala tersebut merupakan gejala dari psikosis, yaitu kondisi di mana penderitanya kesulitan membedakan kenyataan dengan pikirannya sendiri. Sedangkan agoropobia adalah rasa takut atau cemas berlebihan pada tempat atau situasi yang membuat penderitanya merasa panik, malu, tidak berdaya, atau terperangkap. Umumnya, agoropobia timbul ketika penderitanya sudah pernah mengalami satu kali serangan panik atau lebih. Dalam sebuah wawancara untuk film dokumenter tersebut, Cynthia berkata, dia sama sekali bukan malaikat, tapi dia bukan orang jahat, atau hantu, atau frasa apapun yang orang-orang memanggilnya. Itu pada tahun 2002, ketika dia secara resmi mengubah namanya menjadi Pak Susu Ilah Al-Gard. Itu adalah caranya untuk memberi penghormatan kepada Iblis Ashur dari film The Exorcist. Dalam menciptakan kehidupan barunya, Pak Susu Ilah Al-Gard mulai membuat tato di wajahnya dan dia mengikir semua giginya. Psikiaternya mencatat bahwa, Pak Susu Ilah Al-Gard mengatakan dia hanya mandi setahun sekali dan berhenti menyikat gigi sama sekali. Pasalnya, Pak Susu Ilah Al-Gard menyakini kebersihan dirinya telah dilucuti. Tubuh pertahanannya dalam menangkat infeksi dan penyakit. Selama ini, Pak Susu Ilah Al-Gard tinggal di Slemons, North Carolina, kota yang memiliki populasi Kristen dan nilai-nilai tradisional yang tinggi. Charles Manson, pemimpin keluarga kultus yang membunuh di akhir tahun 60-an, memiliki banyak kesamaan dengan Pak Susu Ilah Al-Gard. Mereka berdua sengaja mengujilkan diri dari masyarakat, namun mengumpulkan wanita muda cantik di sekitar mereka. Dan yang lebih tak terduga, mereka meyakinkan para wanita ini untuk melakukan pembunuhan. Seorang mantan Pak Susu Ilah Al-Gard, North Anderson, memberikan wawancara tentang setan. Dia memiliki karisma yang melenceng. Itu jenis karisma yang tidak akan menarik bagi semua orang. Tapi pada pikiran tertentu, akan menarik bagi semua orang. Dan orang-orang yang mempunyai pikiran tertentu, akan tertarik dengan hal itu. Seperti orang buangan, orang yang hidup di pinggir jalan, atau orang yang ingin hidup di pinggirkan. Rumah yang ditempati Pak Susu Ilah Al-Gard dengan ibunya, di 2749 Knob Hill Drive, tampaknya menjadi tempat nongkrong bagi orang-orang yang tersisi, dan orang-orang yang sepemikiran dengannya. Mereka akan berkumpul di sana, beberapa bahkan pindah untuk waktu yang lama. Pada hari tertentu di dalam rumah, Anda dapat menemukan orang-orang yang melakukan tindakan dengan menyakiti diri sendiri, meminum darah burung, pengorbanan hewan, penggunaan obat-obat dalam jumlah besar, dan pesta pora ritual. Apa yang tidak akan Anda temukan adalah rumah yang bersih. Seluruh bagian dalam rumah tertutup sampah. Di mana-mana ditemukan bangkai hewan mati, dan darah berlumuran di dinding. Ketika pintu atau jendela dibuka, ribuan lalat akan mencoba melarikan diri. Para penyelidik yang akan masuk ke dalam untuk mencari bukti, mengatakan betapa busuknya tempat itu. Berbau daging dan sampah yang telah membusuk. Mereka mencatat semua pesan dan simbol setan yang dilukis dan ditulis di banyak tempat dan dinding. Terima kasih telah menonton! Banyak sekali tindak kejahatan yang dia lakukan bersama dua pacarnya yaitu Barts dan Kristal Metlock. Di antara kejahatan-kejahatan itu adalah Pak Susu Ilha Algat dituduh mencekik ibunya Cynthia Lawson di rumah yang mereka tinggali di Knob Hill Drive di Slemen. Sebulan kemudian, pada 22 September, Amber Bratz didakwa menampar dan berusaha mencekik ibu Pak Susu Algat, Cynthia. Dia dihukum dan diberi 12 bulan masa percobaan. Hanya 2 bulan dalam masa percobaannya, dia didakwa dengan penyerangan karena menyerang orang lain, tetapi masa percobaannya tidak dicabut. Pada bulan Oktober 2010, Pak Susu Algat didakwa telah melakukan pembunuhan tidak disengaja terhadap Joseph Emerick Candler. Tubuh Candler ditemukan di jalur perahu di Taman Donaha. Dia meninggal karena luka tembak tanpa bukti perjuangan atau perampokan. Pak Susu Algat juga dicurigai telah membunuh Nicholas Pascal Risi yang mati tertembak. Tetapi Pak Susu Algat mengatakan kepada pihak berwenang bahwa dia tidak tahu di mana Risi berada. Padahal pada saat itu, dia tinggal di rumah Algat. Polisi mendapat surat perintah dan mengledah rumah Pak Susu Algat, di mana mereka menemukan dua set kerangkai yang terkubur di halaman belakang. Mayat itu kemudian diidentifikasi sebagai Tommy Dean Wells dan Joshua Frederick Wetzel yang menghilang pada tahun 2009. Polisi yakin bahwa Algat membunuh Wetzel pada Juli 2009 dan Bartz membantunya menguburkan mayatnya. Kemudian pada bulan Oktober tahun itu, Bartz membunuh Wetzel dan Algat membantunya mengubur tubuhnya. Tunangan Pak Susu Algat lainnya, Crystal Matlach, telah didakwa sehubungan dengan pembunuhan tersebut karena telah berperan dalam kematian mereka. Terlihat pintu depan dihiasi dengan tengkorak dan tulang bersilang dengan tulisan Eville Wiltram di atasnya. Setelah properti itu digledah secara menyeluruh dan semua bukti diperoleh, perumahan daerah itu menganggap rumah itu tidak layak untuk tempat tinggal manusia. Sejak saat itu, rumah itu telah dihancurkan. Pada 5 Oktober 2014, Pak Susu Algat dan salah satu tunangannya, Amber Bartz, ditangkap. Setahun kemudian, pada 28 Oktober 2015, Pak Susu Algat ditemukan dengan luka dalam di lengan kirinya. Pada saat temannya menghubunginya, dia telah meninggal karena kehilangan kesadaran. Kematiannya pun diputuskan sebagai bunuh diri. Dan pada 9 Maret 2017, Amber Bartz mengajukan pembelaan atas pembunuhan tingkat 2, perampokan bersenjata. Dengan bukti yang terkumpul, hakim mengatakan kalau kasus ini adalah kasus pembunuhan, bukan perampokan bersenjata. Dan menjatuhkan hukuman 30 tahun penjara kepadanya. Yang pada akhirnya, dia mengakui perannya dalam membunuh Tommy Dean Wells. Bersaksi bahwa dia menembak kepalanya 2 kali dengan senapan kali ber-22 saat dia duduk di sofa di dalam rumah. Menurut pengakuannya juga, jika Pak Susu Algat yang menembak Joshua Frederick Wetzler dengan menggunakan senapan yang sama. Dari bukti pembusukan yang ditemukan di dalam rumah, diyakini mereka membiarkan jenazah itu terbaring di dalam rumah selama lebih dari 2 minggu sebelum menguburkannya. Dan pada tanggal 5 Juni 2017, Crystal Matlock mengaku bersalah atas konspirasi membantu pembunuhan tingkat pertama dan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Dan untuk melihat betapa sadis kelakuan para pemuja setan ini, kalian harus menonton kisahnya dalam sebuah film untuk merasakan sensasi dari tiap kisah yang diceritakan. Betapa para pemuja setan ini adalah sekumpulan orang-orang yang benar-benar tanpa aturan, tanpa rasa takut akan kehidupan sesudah kematian, dan bahkan sudah melampaui batas kesadarannya sebagai manusia. Bayangkan saja, manusia memakan daging manusia, bagaimana perasaan kalian? Manusia memang dikategorikan sebagai makhluk yang berakal, namun jika akalnya sudah tidak lagi berada di tempatnya, maka lahirlah hal-hal yang luar biasa dari sesuatu yang biasa. Dan karena inilah aroma mereka begitu menakutkan banyaknya orang-orang di sekitarnya. Nah, bagaimana tidak? Mereka seolah-olah diteror oleh peraduga mistis dan merasa tidak nyaman ketika satu persatu korban berjatuhan dengan keadaan yang begitu sangat tidak wajar. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian? Diskusikan yuk di kolom komentar tentang perilaku yang menurut saya adalah salah satu tindakan psikopat. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adelis di hari ini, dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru. Terima kasih sudah menonton!